Hai semuanya, balik lagi sama Jerhemi Owen Jadi udah lama banget aku gak bikin video Youtube Dan akhirnya hari ini aku bikin lagi Dan kali ini bakalan seru banget Karena aku bakalan jadi Owen Adventure Boy Hashtag Owen Adventure Boy Aku bakalan ajak kalian jalan-jalan online Bukan di Belanda doang, tapi kita bakalan keluar negeri Dan semuanya ini tuh gara-gara Aku bikin challenge 24-hour challenge diatur sama followers Instagram Dan akhirnya harus keluar negeri Dan kali ini Owen Adventure Boy bakalan ajak kalian adventure di Vienna, Austria So, let's go! Perjalanan ke Vienna, Austria akan dimulai dari Eindhoven International Airport Yang ada di kota Eindhoven, Belanda Jam 5 sore Aku terbang dengan maskapai Ryanair seharga 90 euro pulang pergi guys Harga kali ini termasuk murah banget Karena Ryanair itu budget airlines Dan liat deh Ini pemandangan dari atas sini Warna langitnya indah banget Bener-bener magical Keren banget aku bisa pantengin ini Selama 30 menit non-stop guys Dan setelah hampir 2 jam Akhirnya aku sampai juga di airport Vienna, Austria Nah dari sini kita langsung naik kereta untuk ke city center Vienna guys Anyway aku excited banget karena ini kali pertama aku ke Vienna Dan ternyata di luar itu udah gelap dan hujan guys Plus aku udah lapar banget Jadinya sekarang langsung ke restoran untuk makan chicken schnitzel Makanan khas Austria Ini dia tempat aku bermalam di Vienna Namanya Hostel Womers Hostel ini terletak di tengah kota Vienna dan harga permalamnya sekitar 25 euro By the way seru banget karena di setiap kamar itu ada 4 orang Jadi kita bisa sekamar sama orang asing yang belum pernah dikenal Kalau masalah kebersihan dan keamanan sih menurut aku udah cukup banget Karena di setiap kamar itu ada locker yang disedihan kuncinya Selama di hostel ini aku udah sekamar sama orang-orang dari Mesir Los Angeles Amerika dan juga orang Jerman Plus di hostel ini tuh ada living room dan cafe buat semua orang ngumpul dan ngobrol-ngobrol Seru banget deh bisa ketemu orang-orang baru di hostel kayak gini So guys let's start the day dengan makan sosis wurstel yang terkenal banget di Vienna Oke kita langsung cobain aja rasa sosisnya yang terkenal banget disini Gila enak banget Plus ditemenin pemenangan kota yang keren abis Mantep deh Di kota ini ada banyak banget istana-istana kerajaan dan museum yang bagus Nah ini aku masuk ke salah satu museum dan ada beberapa barang dari Indonesia juga guys Ada angklung, patung wayang, dan juga lukisan-lukisan Indonesia Keren banget ya ada barang-barang Indonesia di museum Vienna Austria Selanjutnya aku bakal masuk ke National Library Austria atau Perpustakaan Nasional Austria Wah gila ini keren banget Buku-buku disini banyak banget dan udah tua-tua banget keliatannya Bener-bener kayak di film-film deh guys Dan liat deh yang paling kerennya itu arsitekturnya guys Klasik banget plus lukisan di atapnya itu keren banget Dan dari Perpustakaan aku langsung ke katedral St. Stephen Gereja ini adalah tempat gagalaman salah satu terpenting yang ada di Vienna Austria Katedral ini terletak di City Center Vienna dan udah dibangun dari tahun 1137 Dan masih bagus kayak gini gedungnya Wah gila Mantep banget sih Dan ternyata kita itu bisa naik ke menara gerejanya Tapi harus bayar 6 euro guys Yaudah deh daripada gak pernah cobain Kita langsung naik aja ke menara gerejanya Wah gila merinding sih di atas sini Karena aku sebenernya fobia ketinggian guys Tapi asiknya kita bisa lihat keindahan kota Vienna dari ketinggian 50 meter Jadi guys ini sekarang kita lagi naik di menara gerejanya Di paling atas 50 meter mungkin Dan aku tuh takut ketinggian Jadi merinding banget sih Nah itu dia keseruan hari kedua aku di Vienna Sebagai closing day itu Aku bakalan cobain restoran di Vienna yang terkenal juga Aku bakalan makan pork knuckle This is one of the best pork knuckle yang pernah aku makan Tapi ini non halal ya guys Oke guys jadi hari ini kita bakalan keluar negeri Bakalan mampir ke negara yang letaknya itu deket banget sama Vienna Austria Dan kita bakalan seharian doang sih disana Mampir liat-liat Jadi bakalan kemana liat aja Let's go langsung Kita naik bus Perjalanannya itu sekitar Satu setengah jam kalau gak salah So let's go Harga tiket dari Vienna ke Bratislava itu sekitar 8 euro kalau naik bus Dan kalau misalkan PP artinya Tinggal dikali dua aja yaitu 16 euro Jadi guys kita udah sampe di Bratislava Slovakia Jadi Bratislava itu adalah ibu kota dari Slovakia guys Tadi pas sampe sini tuh bingung banget Karena kita gak tau caranya gimana bisa ke city centernya Ke old townnya Tadi kita tuh turun busnya itu di mall gitu Plus disini tuh bahasanya pake bahasa Slovakia kan Dan kita gak ada yang ngerti bahasa Slovakia gimana Terus akhirnya kita memutuskan buat beli tiket Walaupun gak ngerti itu bahasa tiketnya apa Tapi kita beli aja langsung Terus kita liat google maps Naik bus Terus akhirnya nyampe di Ini dia presidential place Bratislava Langsung aja kita cari restoran Karena udah lapar banget Dan ini dia makanan buat lunch Ada rips dan potato pierogi Makanan yang lumayan terkenal di Slovakia Setelah makan kita langsung mampir ke istana utama Bratislava Yang terkenal banget guys Jujur kotanya itu gak terlalu ada apa-apa Tapi sunset disini magical banget Bener-bener indah Kita nikmatin dulu sejak hari ini Ini dia hari keempat hari terakhir aku jalan-jalan Last day aku udah balik lagi di Vienna Dan langsung ke Schloss Schönbrunn Atau Schönbrunn Palace Ini tuh tipe-tipe istana kerajaan gitu guys Umurnya udah ratusan tahun Dan bangunan ini adalah tempat tinggal Franz Josep Salah satu raja terhebat di Vienna Fun fact Istana ini ada 1400 ruangan Coba bayangin deh Kalo kalian yang tinggal di istana ini Pasti nyasar gak sih Kalo aku sih udah fix banget nyasar guys Dan diseberang istana Schönbrunn ini Ada yang namanya Gloriet Gloriet ini adalah monumen yang mirip gerbang Yang menjadi lambang perdamaian setelah perang dulu Tetapnya tuh kayak di atas bukit diseberang castle tadi guys Dan dari atas ini kita bisa liat pemenangan Vienna yang indah banget Sekaligus memenangkan ini jadi pemenangan terakhir di trip kali ini So guys itu dia keseruan perjalanan One Adventure Boy di Vienna, Austria dan di Bratislava, Slovakia Perjalanan kali ini jadi first time experience aku nginep di hostel Sama orang-orang yang belum pernah aku kenal sebelumnya Overall Vienna, Austria itu bagus banget Kotanya European, klasik dan vibesnya itu enak banget guys Kalo misalkan kalian suka musik-musik klasikal Bah kalian harus banget dateng ke kota ini guys Dan kalo Bratislava, jujur gak terlalu ada apa-apa Tapi pas sunset itu warnanya jadi bagus banget Dan magical banget guys Well itu dia kita lanjut lagi ke One Adventure Boy di Belanda guys Karena aku udah harus balik kuliah lagi dan udah gak libur lagi Semoga kalian suka sama video jalan-jalan online kayak gini guys Karena aku enjoy banget bikin video-video kayak gini Dan pastinya aku bakalan jalan-jalan lagi kalo misalkan nanti ada kesempatan lain Karena sebenernya aku seneng banget traveling ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungin sebelumnya Dan cobain experience-experience baru yang pastinya seru-seru juga So, jangan lupa di like, comment, and subscribe I'm gonna see you in the next video By the way, for more oven updates about me Jangan lupa langsung follow di Instagram See you in the next video, bye-bye Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton!